Bab 2237 Sekelompok Sampah Tepat ketika Dina berjongkok di tanah, menutupi lehernya, terengah-engah kesakitan, dan mengira dia telah selamat, sebuah kejadian yang membuatnya makin putus asa terjadi. Jerry menjangkau wajahnya. Ketika semua orang bingung, pemandangan aneh terjadi. Wajah cantik Dina bisa-bisanya mengalami perubahan luar biasa dalam sekejap. Kulit putihnya menjadi pucat. Apa yang paling mengejutkan semua orang adalah wajah halus Dina kini dipenuhi kerutan. Dia seperti wanita berusia 80 tahun. Bukan itu saja, telinganya mulai berubah menjadi seperti sepasang telinga kelelawar yang runcing. Mulutnya yang dulu seperti ceni, kini membengkak seperti sosis besar. Tumor besar juga tumbuh di lehernya. Parasnya begitu menakutkan, bahkan membuat orang merasa mual. Dia seperti monster yang cacat. Siapa sangka monster dengan penampilan seperti ini masih merupakan Dina yang sombong dan mendominasi dengan kecantikan luar biasa beberapa saat yang lalu. Ini ini, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Orang-orang di sebelahnya langsung ketakutan dan memandang Jerry dengan makin ketakutan. Kaki mereka yang gemetar segera bergerak mundur. Mereka hanya ingin menjauh dari Jerry. Baru pada saat inilah, mereka menemukan bahwa Jerry di depan mereka adalah sosok menakutkan yang benar-benar tidak dapat diprovokasi, bahkan lebih menakutkan daripada iblis. Fellow awalnya ingin menyalahkannya, tetapi pada akhirnya dia menelan air liur dan tidak memiliki keberanian untuk bersuara. Dia tahu keadaan menjadi serius kali ini. Kemungkinan besar Sekte Guntur Langit akan mengalami perubahan besar sebagai akibatnya. Dia menekan rasa takut di dalam hatinya dan segera pergi. Masalah di depannya bukan lagi sesuatu yang bisa dia selesaikan. Dina sendiri tidak menyadari semua perubahan aneh ini. Dia bertanya-tanya apa yang dimaksud Jerry dengan menyentuh wajahnya. Ketika melihat perubahan ekspresi pada setiap orang dia merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya dan wajahnya tampak gatal. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya ingin segera pergi ke Vendra dan memintanya bantu membalas dendam. Bagaimanapun, diam-diam, dia memiliki hubungan yang luar biasa dengan gurunya. Hampir setiap malam, keduanya akan beradu di ranjang besar di mana tidak ada yang bisa melihat. Selama dia mengajukan permintaan, Vendra akan menyetujuinya. Terlebih lagi, jika seseorang berani menyinggungnya seperti ini, Vendra pasti akan membantunya membalas dendam. Plop! Saat Dina mengambil langkah, dia merasa seolah-olah seluruh kekuatannya telah terkuras dari tubuhnya. Dia langsung jatuh ke tanah. Emir, datang dan bantu aku. Aku sepertinya aku tidak bisa berdiri. Papa aku untuk menemui guru. Dina panik. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tahu Jerry pasti telah melakukan sesuatu padanya. Dia melihat ke arah Emir di depannya dan segera memerintahkannya. Namun, yang mengejutkannya adalah Emir yang selalu menuruti kata-katanya. Setelah mendengar kata-katanya, bukannya melangkah maju untuk membantunya, dia malah mundur beberapa langkah, seolah-olah sedang menghindari wabah. Emir, apa maksudmu? Apa kamu tidak mendengar perintahku untuk membantuku pergi? Dina berseru dengan marah. Akibatnya, Emir langsung menoleh seolah-olah dia tidak mendengar kata-katanya, bahkan tidak melihatnya lagi. Hal ini membuat Dina sangat bingung. Dia biasanya memiliki hubungan terbaik dengan Emir. Meskipun dia adalah milik Vendra di malam hari, dia akan membawa Emir ke beberapa tempat sepi di siang hari untuk melakukan hal-hal yang disukai Emir. Dia berteriak beberapa kali, tetapi Emir mengabaikannya. Dia tidak punya pilihan selain menatap junior lainnya dengan kesal, lalu berkata dengan tegas, sekelompok sampah, sini bantu aku. Bab 2238 Murka Saat berikutnya, Dina benar-benar tercengang. Sebab, bahkan junior-junior yang dulu sangat takut padanya, kini terlalu takut untuk mendekatinya. Senior, bukannya kami tidak mau membantumu, ini karena wawajahmu. Kami, kami takut. Seorang murid menjelaskan dengan tidak jelas. Mendengar ini, hati Dina tiba-tiba menegang. Dia segera memiliki firasat buruk. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya, lalu menyadari bahwa tangannya yang putih dan lembut sama keringnya dengan tangan wanita tua. Melihat ini, dia terperanjat karena tidak percaya. Dia menyadari apa yang terjadi dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya. Saat itu, dia membeku dan hampir pingsan di tempat. Ini, ini tidak mungkin. Wajahku, wajahku. Ah, bajingan sialan, apa yang kamu lakukan padaku? Aku akan membunuhmu. Aku mau membunuhmu. Tiba-tiba, seluruh sekte guntur langit bergema dengan seruan marah tajam Dina. Terlihat dari wajahnya yang dibalut riasan tebal bahwa dia adalah seorang wanita yang menyukai kecantikan. Kini, parasnya telah berubah menjadi seperti monster, yang lebih menyakitkan baginya daripada membunuhnya. Dengan sentuhan yang keluar dari ujung jarinya, Dina tidak dapat membayangkan seperti apa wajahnya saat ini. Pada saat ini, Emir di samping juga berbicara dengan ekspresi patah hati, Kak, aku benar-benar tidak tega melihatmu seperti ini. Ini semua salahku. Aku tidak melindungimu. Tapi, kamu juga telah melihatnya. Kami sama sekali bukan lawannya. Sebenarnya, aku juga ingin menyelamatkanmu, tapi dia akan membunuhku. Mohon pengertianmu. Aku akan mencari guru sekarang. Setelah Emir selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Namun, Emir tidak pergi mencari Vendra, melainkan langsung pergi ke halaman kecil untuk beristirahat. Huff. Dasar jalan, kamu seharusnya sudah mati sejak lama. Kamu pikir aku tidak tahu tentang hal menjijikan antara kamu dan tua bangka itu. Siapa suruh kamu selalu menjadi jalang? Kamu pantas menjadi monster seperti itu. Sungguh memuaskan. Hahaha. Kamu sudah menjadi seperti ini. Aku rasa tua bangka itu akan merasa jijik ketika melihatmu. Tanpa perhatian khusus dia padamu, aku akan menjadi murid pertama mulai sekarang. Emir berbaring santai di kursi anyaman di halaman sambil bergumam demikian. Meskipun dia biasanya terlihat memiliki hubungan yang baik dengan Dina, itu karena Vendra hanya memiliki satu murid wanita. Jadi, untuk mendapatkan kepuasan fisik, dia hanya dapat melakukannya dengan Dina, satu-satunya wanita di sekitarnya. Di sisi lain, karena hubungan khusus antara Vendra dan Dina, wanita itu akan mendapatkan banyak resep pil yang tidak bisa didapatkan oleh murid lain. Hal ini membuatnya kesal terhadap Vendra dan bahkan lebih iri pada Dina. Dia hanya bisa mendapatkan beberapa resep pil melalui hubungan dekatnya yang istimewa dengan Dina. Jadi, dia seringkali menjadi tempat Dina melampiaskan emosi. Sekarang, ketika melihat kondisi Dina yang berubah menjadi sangat menyedihkan, dia sangat gembira. Tidak, pria tua itu sangat mencintai jalang itu. Jika dia tahu aku tidak segera melaporkannya, dia pasti akan menyalahkanku. Emir menjadi lebih tenang setelah beberapa saat. Dia buru-buru bangkit dan meninggalkan halaman. Saat ini, Velo yang pergi melapor bergegas ke kamar Dennis. Selapa yang mengizinkanmu masuk? Apa kamu tidak tahu cara mengetuk? Ketika melihat Velo bergegas masuk tanpa sopan santun, Vendra yang sedang asyik dengan para wanita dipelukannya marah. Dennis langsung berteriak marah kepada Velo. Selamat menikmati.